Oke guys jadi sekarang sudah hari terakhir dan waktunya kita akan kembali lagi ke Bekasi Sekarang ini udah jam setengah satu siang ya Dan yuk kita jalan Oke ntar ya ini gua beres-beres barang dulu Mobil gua parkir di luar ya Nah ini sambil manasin mobil kita loading barang ya Aduh si diesel juga udah mulai habis nih ban bakarnya Paling nanti sebelum balik kita isi dulu Abis itu kita lanjut jalan pulang Tapi kita sebelum pulang kita beli oleh-oleh dulu ya guys Nah ini gua mau geser dulu mobil ke lobinya dulu Nah jadi sekarang kita mau muter-muter nih lewatin jalan Malioboro ya Karena udah lama kita gak lewat sini juga Eh tapi kemarin kita kejoknya gak kesini kan may Oh iya ingat-ingat Berarti pernah juga sih kesini Nah ini banyak yang tutup karena masih siang dan Lagi mendung juga nih Jogja Jadinya banyak yang tutup Pasti kalo malam minggu sih disini rame nya gak ada akhlak sih pasti Nah ini kita rencana mau nyari bakpia dulu Wah toleh-oleh ke Jakarta Oke guys jadi sekarang gua udah nyampe di bakpia patok 25 Cuman disitu ada warning gak boleh ngeluarin kamera ya Nah ini nih di tembok situ tuh Jadi yaudah deh ini gua mau turun dulu Gua mau beli bakpia dulu abis itu kita akan lanjut lagi perjalanan oke Oke udah isi bensin kita lanjut lagi Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjut lagi guys perjalanan menuju ke rumah ini kita abis ngisi deck slide dulu Karena sudah habis terakhir ngisi tuh kita sebelum berangkat ke Magelang Jog ini Nah ini udah ngisi pertama loh Irit banget gak tuh Nah iseng-iseng buat ini kan pake trip B Nah kurang lebih 737 ribu Itu pun masih ada seperempat di tanki nya Nah ini kita kayaknya sih via Solo sama Kelaten ya Yang ngelawatin jalan raya bypass gitu Terus cuacanya ini mendung banget disini ya Kayaknya sih bakal berhenti-berhenti toilet stop aja sih nanti Gak bakal mampir kemana-mana Sama makan siang Ini sekarang udah jam 1.40 Tadi sih kita udah makan di hotel Cuman ini namanya perut Iya itu pun hitungannya sarapan loh Oke ini kita sepertinya sudah sampai di daerah-daerah Kelaten ya Cuman ini Google Maps ngarahin kita ke jalan yang Kayaknya ini jalan ini ya pintas ya Ini ada domba depan kita Ini domba apa kambing sih mah? Kambing ya Ini namanya Taman Desa Jetis tuh ada tulisannya tuh di kanan tuh ya Ini enak banget loh Sepersananya nih Terus jalanannya juga sempit nih Karena kiri-kiri kanannya sawah Wow Wow Bisa itu ke harle dong Mau perhenti dulu gak sih mah? Biar apa yang foto? Nah ini kita hanting dulu foto buat thumbnail YouTube gue nih Hehehe Yang itu jangan gamis Apa? Oh iya Yang ini baru tanam Yang ini baru tanam Yang ini baru tanam Oke tunggu sebentar ya Oke guys jadi Sekarang kita berada di Tengah-tengah sawah nih ya Belakang gue tuh kalian bisa lihat ya Hehehe Disini kita nganting foto dulu sih Terus abis itu ini kita lanjut lagi Karena pemandangannya indah aja sih Kita berhenti Apa? Nah ini gue mau fotoin adik gue dulu nih Oke saatnya kita lanjutkan perjalanan Udah cukup lah kita foto-fotoknya disini Udah ada mobil aman Lagi Sip Kita lanjut dulu Udah Oke ini kita lanjut lagi Perjalanan menuju pulang ya Gitu cuman berhenti doang buat foto Cakep banget Terus sejuk banget Kalau pinggir-pinggir sawah gini nih Aduh Kita lanjut lagi Aduh anginnya kenceng banget Cuman sayangnya ini mendung sih pas Tapi pas banget cuacanya ini mendung Nah itu kita biasanya Kalau pulang dari Jogja tuh Kita biasa diarahin sama Google Maps tuh Lewat jalan-jalan ini terus Oke jadi ini kita udah ngelewatin Persawahan tadi ya Terus tiba-tiba hujan Tapi untung kita udah hunting foto tadi Di tengah-tengah sawah Dan ini kita diarahin Ngelewatin Boyolali juga nih Tapi ini gue seneng sih sama view nya Kiri-kanannya ini sawah Dan berwarna hijau banget Jarang ditemukan di kota-kota besar ini kayak gini Iya maya Oke hebat nih Google Gue pake Google Maps nih diarahinnya Lewat sini nih Ya hitung-hitung Cuci mata lah Oke Oke jadi ini kita udah masuk gerbang tol Boyolali Sekitar sejam lebih lah tadi gitu Kita dari yang sawah-sawah tadi tuh Kita bayar dulu Rampai ini Rp. 294.000 Masih nge-tap dulu Paling kemungkinan kita bayarnya nanti Ngelewatin Semarang sih Sekarang hujannya makin deras Gila Apabila nyiram dong Banyak banget Ini jangan sampai salah jalan kita Kita arah ke arah Jawa Barat Kiri ya Semarang Wow Gila 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 sekali kawan Wuuuuh Ya memang berbahaya begini nih Skif banget Mobil-mobil pada pake lampu hajar tuh Sebenarnya salah Cuman Mereka menandakan Halo Wah ini hujannya teres nih Biar maksudnya Buat Orang lain tuh biar tau Oh itu ada mobil Cuman sebenarnya kan Gak boleh ya Ya itu kayak orang depan tuh Lampu hajar Kiba-kiba dia nggak Lampu hajar Ah enak banget hujan begini mah Hehehe Dari pada panas kan Gantuk bawahnya Kalau gini tuh nggak ngantuk Lampu bol tuh udah nggak kelihatan Buset Bener-bener Nggak kelihatan apa-apa depan Blank Kelihatan nggak di kamera tuh Hehehe Kita jangan terlalu ke kanan Karena banyak ke tangan Aduh Aduh Kita udah nyampe di gerbang tol Banju Manik Sekarang cuacanya udah nggak hujan lagi Melainkan Cerah Tapi Mendung Saatnya cerah tuh Nggak ada hujan sama sekali Nggak ada gerimis Nggak ada apa-apa Oke Bayarnya Rp 70.500 Nih Kita lah Harusnya berhenti sih ya Nyari Res area dulu Udah kebelet ke toilet Banget Hehehe Tapi masih belum ada nih Oke Kita Udah Sampai di res area Cuman Udah ke toilet tadi Sekalian Uang air kecil Terus ini sekarang waktunya kita mau cabut Oke Bismillahirrahmanirrahim Lanjut lagi kita Nah kita tuh udah sampai sini tuh cuacanya cuman Mendung aja sih Jadi Nggak hujan Tadi sih rada gerimis Pas udah Ngelewatin terbang tol banju manik tadi Tiba-tiba gerimis sedikit Eh sekarang udah Lancar lagi Eh maksudnya udah nggak hujan lagi Oke Bismillahirrahmanirrahim Nah sisa waktu perjalanan masih lima jam Sisa maja ya Terus jaraknya juga 416 kilo Nah ini di mobil nih Kilometernya tuh Sudah mencapai angka 17 ribu Wow Ya gimana ya Namanya mobil enak Ya dipake Bayar pajaknya mahal Masa ya cuman jadi pajangan doang dirumah Kalo lu pada mikir harga jual jatuh bang Apa Karena Kilometernya gondrong Ya itu silahkan cerita ya Ya namanya mobil dipake kok Ya maja Tadi kalo gak salah dapet info dari berita ya Katanya setiap 250 km perjalanan bakal di cek Surat PCR atau antigen ya maja tadi ya Cuman ya kita liat aja Nah ini 250 km Emang beneran ada tes PCR atau antigen gak Apa Cuman sekedar berita doang Oke ini kita udah nyampe di gerbang tolkal di kampung Oke kita tapping Lanjut lagi Oke guys jadi sekarang kita di kilometer 343 Dan ternyata hujan disini Hujan kecil sih Masih belum deras Cuman kayaknya rata ini hujannya Nah ini Viewnya kita sedikit berbeda ya Biar lu pada bisa ngeliat depan gue seperti apa Walaupun ini lensa pake lensa wide Sorry ini pake GoPro deh Bukan lensa wide Nah ini kita udah mulai masuk ke Cipali Banyak bus-bus yang rese gitu Yang harusnya ada di lajur kiri Malah di kanan Tadi hujan deras Sekarang hujannya reda lagi Masa demam nih mobil ini lama-lama Oke janganlah Jangan demam Kasian Nanti deh Kita rencana berhenti nanti Maghrib nih sekarang udah jam 5an Kita maghriban terus makan ya Kita belum makan siang juga dari tadi Karena belum lapar Soalnya kita di mobil tuh nyemil mulu Nyemil bakpial lah Ada di belakang Nyemil apa nih Makaroni ya Kiripik Kiripik gitu deh Ini udah mulai gelap nih ya Karena udah mau maghrib juga Sama cuacanya juga ditambah bendung Jadinya mulai gelap Jadinya mulai gelap Oke guys Jadi sekarang kita waktunya untuk berhenti dulu ya Karena Mulai masuk Ajar maghrib Sama sekalian kita Makan terlebih dahulu Nah ini kita berada di rest area Berapa sini? 294 Oke ini kita udah sampai di rest area 294 ya Jadi ini kita mau makan dulu Sholat Baru lanjut lagi oke Oke guys Jadi sekarang gue udah kelar sholat sama makan juga ya Dan sekarang gue menunggu Nyokap gue juga lagi yang giliran sholat Gue ngerekam pake Sony Gak mungkin sini udah gelap banget Gue pake GoPro Jadinya gue pake kamera ini Nah ini sekarang udah jam 7 uang Kita udah sholat semuanya Terus Kurang hobi Jam berapa sampe rumah nih? Kayaknya sih jam 10 jam 11an ya Karena kita berhenti disini Lumayan ramah Nah tadi tuh kita makan disana Cuman ya terlalu rame Akhirnya gue gak bawa kamera gue Oke jadi ini sekarang gue lagi nunggu nyokat Sama adik lagi sholat Abis itu kita lanjut lagi Oke guys Jadi gue nge-recordnya pake ini aja ya Sony Walaupun ini kagak safety Gue janji cuman di Kerbang tol aja Oke Loh 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 Aku mau nge-crossin gitu Kita belakang sini aja deh Nah Kembali lagi kita di Palimanan Dan ini cuacanya Kayaknya hujan sih ya Cuman gak keliatan hujan sih Karena cuman gak gerinis aja Berapa yang bayar jalan? Mana? Kejauhan Kejauhan guys Tadi 200 berapa tadi? 290an kalo gak salah Rame belakang ketawa-tawa tuh Ngapain coba tuh Ya udah Ini gue lanjut lagi nyetir ya Oke Sekarang kita udah mau nyampe di Di gerbang tol Cikampek Makanya udah mau nyampe Tapi kita sudah sampai Gue di depan Jadi sorry banget ya Gue Maksudnya Futagenya cuman kayak Ya udah nih Gerbang tol lagi Gerbang tol lagi Karena Udah gelap apa yang mau di record Dari GoPro pun GoPro gue depan sini Udah gak keliatan apa-apa Nah ini Kita udah sampai gerbang tol Cikampek Buset tuh mobil Dari kanan ke kiri tiba-tiba Oke Jarak rumah tuh Masih 1 jam lagi Gue seneng Sekarang udah tinggal puluhan ya Biasanya ini masih ratusan Sekarang udah puluhan 63 km lagi Udah panik, panik, panik Bo Udah setengke jawaban kali ini Oke Bayar talenya 127.500 Jadi kita lanjut lagi Ya langsung panik Panik Lagian Lain kali Kalau misalkan mau bayar tol tuh Dicek lagi saldo Emaninya Oke Nah ini kita udah turun dari Tol MBZ tadi ya Ini orang kenapa di kiri ya Cangkok-kokok pula dia Cangkok dibayar berapa? 16.000 Aduh Naik ya 2.000 Harusnya Eh Enggak ada yang gitu Mau becak ayu anjir 14.000 Oke Jadi Udah jam 10 lewat 15 juga Dan Sudah Rada sepi Untungnya Biasanya sini kalau udah siang tuh rame banget Nah tadi tuh ada pilihan Kita mau lewat bawah Aduh kena lubang maaf Mau lewat bawah Apa lewat Atas Nah gue milihnya lewat atas sih Karena lebih lancar Kalau di bawah nih banyak banget Truk-truk besar gini Tronton Bus Padahal ga ada akal Itu ke bawahnya Kadang dia lajur 4 Lajur 3 No Oke Jadi sekarang Kita udah sampai di rumah Wow Gila Nah kita lihat ya Berapa nih total perjalanan Dari Jogja Magelang Eh sorry Dari Bekasi Magelang Jogja Magelang Terus Jogja lagi Sekarang Di trip Bekan kemarin tuh ya 1269,8 km Wow Hehehe Luar biasa Kita lihat mobil gue Ayo kayak apa yuk kotornya Hehehe Ayo kayaknya Wuh Gugel banget gue Astagfirullah Kotor sekali kawan Hehehe Lampunya nih Sampai ada sulit-sulit airnya Oke guys Nah Jadi gue udah sampai rumah Waktunya gue istirahat Dan Kita closing video road trip kita hari ini Seperti biasa kalian jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel gue Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tahu jika ada video terbaru lagi Sampai ketemu lagi guys di video selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax